Sementara itu, Pemirsa Pasca Cuti Libur Lebaran Pelayanan Samsat di Kudus di serbu ribuan warga sejak pagi Beginilah suasana antrian warga wajib pajak di Samsat Kudus Ribuan warga wajib pajak sudah mulai mengantri di Samsat Kudus sejak pagi Bahkan sebelum pelayanan dibuka Penumpuknya antrian bahkan hingga membuat sejumlah warga rela menunggu lesehan di teras kantor Samsat Kudus Meningkatnya wajib pajak terjadi karena cuti panjang lebaran tahun ini Samsat Kudus telah upayakan menambah loket dan membuka pelayanan lebih awal Namun tetap kewalahan, bahkan sistem pelayanan sempat error selama satu jam lebih Menurut pegawai Samsat Kudus, hari pertama kerja kali ini diprediksi pelayanan meningkat 5-6 kali lipat dibanding hari biasa Mayoritas masyarakat datang memanfaatkan hari pertama pelayanan pasca lebaran Untuk menghindari denda bagi kendaraan yang habis masa pajaknya selama libur lebaran kemarin Tiga loket Terus sementara yang di luar Yang di luar ada yang Samsat Siaga Luar ada di Solo ada Jadwalnya itu Terus di Kabupaten ada Terus di Zairum ada Jadi total ada berapa selama? Lima, lima, lima tidak Enam, enam Ini pelayanan sampai jam berapa pak? Sampai setelah? Malam Malam pun kalau masih kita habiskan Harus habiskan Kalau personalnya ditambahi atau gimana pak? Anggota dari petugasnya Sampai tugasnya Nanti bisa ganti Langsung biasa Ini baru pertama kali ERA katanya tadi Jam 9 tadi loh ERA dikasih tahu ERA mau suruh nunggu sebentar Dikerjakan dari pusat katanya Tukup lama tuh nunggunya ERA tadi? Iya Kan ini setengah jam lebih Setengah jam ya? Iya Dari pembayaran malah satu jam tadi Hmm Kalau dari pagi sampai sekarang ini Kira-kira berapa jam? Jam 7 sampai setengah 10 Jam 7 sampai setengah 10 Jam 7 sampai setengah 10 Tengah 8 2 jam Biasanya kan cepat Ini gak tahu error katanya kok Selain menambah loket pelayanan Pegawai Samsat Kudus juga bersiap Membuka pelayanan hingga larut malam Dan menambah jam kerja Demi memaksimalkan pelayanan wajib pajak Syukron Hamdani Simpang 5 TV melaporkan